Intro Assalamualaikum Halo guys, kembali lagi dengan saya Indra Kali ini kita kembali Masuk ke dalam segmen otomatis Wow, ngeri Indonesia saat ini Akan bangun kerjasama Super strategis dengan Rusia Untuk bangun nuklir Iya, Indonesia saat ini Sangat berambisi Dan betul-betul serius Dalam membangun proyek nuklir pertamanya Karena sebelumnya juga Sudah pernah kami sampaikan Bahwa Indonesia Akan membangun nuklir Dengan bekerjasama dengan Korea Selatan Nah, kali ini Kerjasamanya akan lebih mantul lagi Karena Indonesia betul-betul Akan kerjasama dengan rajanya nuklir di dunia Yaitu Rusia Wih, mantap ya Gimana nih Amerika? Bakal kesel gak ya Kalau nanti proyek nuklir Indonesia-Rusia ini sukses Hmm, serem juga ya Kalau Amerika sampai ngamuk IKN aja kan saat ini Sudah dimata-matai ya Lewat NASA Dan bahkan Amerika Sampai kirim delegasinya Ke Kalimantan lho Oke, balik lagi ke laptop Iya, sebagai informasi Baru saja Pemerintahan Presiden Joko Widodo Telah menawarkan Kerjasama Pengembangan Energi nuklir Ke Rusia Langkah ini Telah menjadi opsi Untuk mencukupi Ketersediaan listrik Di dalam negeri Adapun hal ini Disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Air Langga Hartato Saat bertemu Dengan Kirill Komarov Yaitu First Deputy CEO For Corporate Development And International Business GSC Rosatom Di Moskow, Rusia Pada Rabu 12 Juni 2024 kemarin Dan Air Langga Telah bilang Energi nuklir Dapat menjadi Salah satu opsi Bagi ketersediaan listrik Bagi masyarakat Tanpa harus Mengotori lingkungan Rusia juga diundang Untuk pekerjasama Dalam pengembangan Energi baru Terbarukan di Indonesia Hal ini adalah Wujud Dari komitmen Pemerintah RI Dalam rangka Memujudkan Proses Transisi energi Yang telah dimulai Beberapa tahun lalu Kata Air Langga Wah Mantap ya Karena Hal ini sejalan Dengan keahlian Yang dimiliki Oleh JSC Rosatom Yang dimana Rosatom Memiliki pengalaman Yang cukup panjang Untuk dapat melakukan Kerjasama yang baik Dan komprehensif Dengan Indonesia Rosatom Akan menyiapkan Berbagai hal Bukan hanya Di sisi konstruksi Namun juga Analisis detail Dari sisi sosial ekonominya Kata Deputi Kumaro Wow Mantap ya Jika Kerjasama Indonesia Rusia ini Berhasil Tentu ini Akan mengukir Sejarah besar Bagi tanah air Karena Indonesia Akan memiliki Energi nuklir Untuk pertama kalinya Di dunia Nah Seperti yang kami Sampaikan sebelumnya Karena Saking seriusnya Indonesia Dalam menggarap nuklir Seperti yang telah Kami sampaikan Indonesia juga Sebelumnya Sudah membahas Kerjasama Nuklir tersebut Dengan Korea Selatan Nah Buat yang belum Tau infonya Akan langsung Kami share sekarang ya Iya Ini adalah Proyek besar Antara Indonesia Dan Korea Selatan Yang sesaat lagi Akan segera Dijalankan Dan Nilai proyek ini Cukup jumbo Serta tentunya Serta tentunya Akan membawa Dampak positif Yang sangat banyak Bagi bangsa Dan negara Iya Baru-baru ini Indonesia Dan Korea Selatan Telah menjajaki Kerjasama nuklir Hingga Genjot Mobil listrik Baru saja Menteri Koordinator Perekonomian Air Langga Hartato Telah melakukan Kunjungan kerja Ke Korea Selatan Dan Dalam rangkaian Kunjungan tersebut Air Langga telah bertemu Menteri Perdagangan Industri dan Energi Korea Selatan Ah Dukgen Di Seoul Pada 22 Mei 2024 Dan Pertemuan antara Kedua Menteri Indonesia Serta Korea Selatan ini Telah ditujukan Untuk menjalin Ratat Kerjasama Terutama Pada sektor industri Perdagangan Dan Energi Banyak hal penting Yang telah Dikerjasamakan Namun Yang menarik Untuk diulas adalah Peluang kerjasama Terkait Pengembangan Pembangkit listrik Tenaga nuklir Atau PLTN Melalui Korea Autonomic Energy Research Institute Atau KRI Yang telah mengembangkan Teknologi Small Modular Hal ini jelas Merupakan Kabar mengebirakan Bagi tanah air Karena Menurut Kepala Organisasi Riset Tenaga nuklir BRIN Rohadi Oludin Tenaga listrik Yang menggunakan Sumber nuklir ini Memiliki beberapa Kelebihan Di antaranya Tenaga listrik Yang dihasilkan Akan lebih stabil Dan berkesinambungan Dengan demikian Hal tersebut Akan dapat membuat Pemadaman listrik Akibat Kekurangan daya Dapat diminimalisasi Selain itu Ia juga menyebutkan Bahwa Penggunaan PLTN Lebih baik dibandingkan Pembangkit listrik Dengan tenaga fosil Karena Reaksi Yang dihasilkan Dari reaktor nuklir Tidak mengeluarkan Karbon dioksida Oleh karena itu Penggunaan PLTN Dapat sejalan Dengan visi pemerintah Dalam memwujudkan Indonesia Nol karbon Pada tahun 2060 Dan sebelumnya juga Rencana Pembangunan PLTN ini Telah disebutkan Oleh PT Torkon Power Indonesia Pembangkit ini Rencananya Akan berkapasitas 500 MW Dan Nilai investasi Untuk proyek ini Cukup besar Yang dimana Nilai investasi Untuk proyek PLTN ini Akan bernilai sekitar 17 Triliun Rupiah Dan Rencananya Reaktor nuklir ini Akan dibuat Di atas galangan kapal Di Korea Selatan Nanti Setelah jadi Kapal reaktor Akan berlabuh Di pelabuhan Yang akan dibangun Di Pulau Gelasa Kepulauan Bangka Belitung Dan Setelah beroperasi Tidak menutup kemungkinan Indonesia Akan membangun Pabrik Reaktor nuklir Di tanah air Dan Kemungkinan Pabrik Akan dibangun Di Bangka Belitung Atau lebih tepatnya Di Pulau Gelasa Selepas 2030 Dan Perlu Kami sampaikan Bahwa Reaktor Modular nuklir Skala kecil Akan menjadi Solusi alternatif Untuk memasok Energi listrik Terutama Di daerah terpencil Atau terisolasi Sehingga 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 Nantinya Listrik Di Indonesia Akan merata Wah Mantap ya Gebrakan yang dibangun Oleh Indonesia Saat ini Sangat maju Dan belum pernah ada sebelumnya Kita tentu Patut dukung Dan berbangga Karena langkah-langkah Pemerintah saat ini Jelas Sangat mendukung Dan memajukan Bangsa dan negara Mantap ya Dan Selain Kerjasama nuklir Indonesia Dan Korea Juga Akan memperluas Pabrik Petrokimia Lotte Pembangunan Klaster Baja Krakato Steel POSCO Perluasan Akses pasar UMKM Indonesia Melalui E-platform Korea Selatan Serta kerjasama Terkait Transisi energi Dan mitigasi Perubahan iklim global Yang meliputi Kerjasama teknologi Carbon Capture And Storage Atau CCS Serta Produksi Energi hidrogen Atau amonia Dan Yang paling terpenting adalah Kerjasama Dalam bidang Mobil listrik Serta Ekosistemnya Yaitu Pengembangan Investasi Turunan nikel Untuk baterai Electric Vehicle Yang dimana Hal ini juga sebelumnya Sudah kami sampaikan Di video sebelum ini Wah Mantap ya Proyek besar Nuklir Indonesia ini Nah Gimana nih pendapatnya Menurut teman-teman Mengenai Proyek nuklir RI ini Teman-teman setuju gak Dan Kalau setuju Menurut teman-teman Kita lebih baik kerjasama Dengan siapa ya Rusia Atau Korea Selatan Atau Harus dengan keduanya Tapi Kalau dengan Korea Selatan Nanti Bakal kasus lagi gak ya Kayak Indosara Hehehe Bantu dong Berikan mendapatnya Dan alasannya Di kolom komentar ya Oke Jadi itulah Info update Untuk proyek tanah air Oke masih belum menonton Jangan lupa untuk nonton Jangan lupa untuk like Yang di share video ini Dan jangan lupa juga Bantu untuk subscribe ya Oke Stay tune at my channel See you next video Sub indo by broth3rmax